What's up basketball fans, welcome back to Time Out Apa kan karena padatnya jadwal NBA Karena kita tahu sekarang satu musim itu ada 82 game untuk satu tim Dan menurut gue itu terlalu banyak Apalagi sekarang tempo permainan itu sudah semakin tinggi Kayaknya NBA itu pengen tempo berjalanan tinggi Karena semakin menarik ditonton oleh para fans Jadi lebih entertaining karena banyak fast break dan juga slam dunk Tapi itu membuat otot para pemain gue bilang gak kuat Dan mereka lebih gampang terkena cedera Karena terlalu fatigue, terlalu capek untuk mereka bermain seperti itu hampir setiap pertandingan Jadi kogobah sih Adam Silver dan NBA harus memikirkan sih bagaimana caranya menanggulangi masalah ini Walaupun kita tahu musim ini jadwal NBA lebih panjang Karena mulanya itu adalah pertengahan Oktober Lalu gak terlalu banyak back to back Jadi setiap tim back to backnya udah dikurangin Dan juga 3 pertandingan dalam 4 hari pun udah dikurangin oleh para Orang NBA Jadi sebenernya tim di NBA ini lebih banyak istirahatnya Tapi kogobah sih masih belum cukup Kogobah sih masih belum cukup Kogobah sama bokap gue sih dia punya ide itu paling gak mainnya 64 game aja Kayaknya udah cukup Lalu kogobah sih ide nya lebih gila lagi tapi gak pernah nyampe ke Adam Silver Jadi kalau dia punya ide tuh 12 pemain yang duduk di bench semuanya harus main Dan minimum 1 pemain itu harus bermain 8 menit Biar para superstar pun menitnya di limit Jadi gak terlalu cape juga untuk para superstar Cuma gak mungkin lah ide ini nyampe juga kayak NBA Tapi bokap gue tuh udah maksain gue Rok gue pengen banget masuk ke The Starters Ngomongin masalah ini Tapi ya kogobah gak mau gimana caranya masuk ke The Starters Kenal sama J-Skid juga enggak Kenal sama Taz Melos juga enggak Tapi bokap gue dulu pengen banget masuk ke situ dan menjelaskan ide nya dia bagaimana untuk menangani masalah ini Tapi kogobah sih emang paling bener sih harus dikurangin game nya mungkin 64 game Karena lu tau sendiri traveling di NBA juga gila banget Hampir tiap hari mereka terbang baru nyampe di kota barunya mereka itu mungkin jam setengah 2 pagi Terus setengah 3 pagi Sedangkan jam 9 pagi mereka harus shoot around Dan banyak aja beberapa pemain yang suka bandol juga keluar clubbing atau apa gitu Jadi fisiknya gak bagus bisa lebih gampang terkena cedera juga Karena gak semua pemain NBA itu disiplinnya bagus-bagus seperti kayak Lebron James atau Kobe Bryant dulu Tapi masih banyak yang muda-muda suka bandol-bandol sehingga mereka lebih gampang terkena cedera Jadi itu aja sih gue pengen apa ya kayak kasih kayak sharing nya sih ke kalian Menurut kalian kalau NBA game nya dikurangin dari 82 misalnya ke 70 atau ke 60 Ya menurut kalian itu gimana sih ntar kalian tinggalin aja komen kalian di section comment Nah yang kedua sih gue ingin bahas tentang Cleveland Cavaliers update aja sih Jadi Jordan Clarkson, Rodney Hood, dan Larry Nance Jr. udah mulai latihan bareng Dan Larry Nance lucu juga sih ternyata dia balik ke Cleveland itu adalah hometownnya dia Bokapi dulu kan pernah main juga untuk Cleveland, Larry Nance Dan juga kemarin mereka sempet dateng ke Atlanta waktu Cleveland menang lawan Atlanta Dan waktu ketemu pemain Atlanta waktu dia track-track upgrade Upgrade maksudnya dia upgrade dari tim Lakers yang gak masuk playoff Lalu pindah ke tim contender salah satu tim favorit juara Kalau gitu kita lihat dulu ya videonya Keliatannya mood di tim Cleveland Cavaliers setelah melakukan trade ini Kayaknya bagus banget kemarin saat Larry Nance Jr. dan juga Jordan Clarkson melakukan interview Tristan Thompson juga bicara-bicara muncul longol tiba-tiba di kamera Jadi kalau gue lihat sih kayaknya kemistrinya udah mulai dibentuk Jadi apalagi main juga gue lihat lawan Atlanta Hawks main cuma 7 pemain Cuma ada Lebron James doang emang Tapi tiba-tiba Kyle Corver sama Jack Green jauh banget Tapi kalau menurut gue sih emang tim sekarang kayaknya suasana lebih enak Dulu kayaknya ada Jack Roder, ada Isaiah Thomas Mungkin kemistrinya belum dapet dan juga kayaknya susah banget untuk dibangun Sehingga gak pernah berhasil Tapi sekarang walaupun gue cuma main 7 pemain bayangin lawan Atlanta Hawks bisa menang Dan besok ujian pertama nih lawan Boston Celtics Gue sih gak mengharapkan Cleveland akan menang Tapi kalau gue bilang sih bisa apa ya Oh sorry George Hill juga udah ikut latihan Gue lupa lahat lagi itu George Hill penting banget menurut gue Karena George Hill ini gue bilang bisa membantu di leadership dan juga Dia bisa main defense yang bagus plus knockdown shooter juga Jadi itu salah satu kunci yang gue bilang bakal bantu Cleveland juga yaitu George Hill Tapi Lebron sendiri juga main bilang inilah saatnya dia membantu para teman-teman yang baru ini untuk cepet-cepet beradaptasi Kalau gitu kita lihat dulu ya Lebron ngomong apa Itu aja sih video gue untuk hari ini gue cuma ingin update itu aja Nah kalian tuh juga bisa tinggalkan prediksi kalian kira-kira Cleveland lawan Boston Celtics besok nih siapa yang menang nih? New look Cleveland lawan Kyrie lagi nih besok Jadi kalian tinggalin aja prediksi kalian siapa yang akan menang Jangan lupa untuk kasih like video ini Jangan lupa untuk comment Jangan lupa juga untuk bagian yang belum subscribe Please subscribe And thank you guys for watching